Nah, selamat tiba-tiba, menit ke-90, akhirnya percuma berhasil. Mungkin ada satu bola lewat Erwin Langdoni tadi, waktunya sama-sama lewat satu stadion, dan ini emang bola tertubu-tubu dari Perseparini. Alhamdulillah. Gera? Gertan? Gemas? Indomie Ayam Gepreng! HIP ABIS! Indomie HIP ABIS Ayam Gepreng! Kemasannya, GERES! Gepreng! Keremesannya, GERES! Pedas dan bawangnya bikin lo meremeleng! Indomie Ayam Gepreng! Geprengnya bikin semangat! Halo Sobat Indosport! Hari ini saya akan kembali meliput pertandingan di Liga 1 antara Persib Bandung melawan PSS Leman di Stadion Sejahtera Karpat. Nah, sebelum berangkat, saya mau makan dulu nih. Ini Indomie Goreng Ayam Gepreng HIP ABIS. Jadi biar kalau di lapangan gak kalparan, hormat dulu. Udah habis? Enak banget! Mantap banget! Gurih! Dan sekarang, waktunya saya berangkat ke Stadion Sejahtera Karpat. Sampai ketemu di Stadion! Selamat menikmati! Nah sekarang saya udah nyampe nih ke Stadion Sijalak Harupat sore yang kabupaten Bandung. Dan tadi saya nyampe disini sekitar pukul 4 sore. Udah rame banget temen-temen dari BCS, Slemania, Boboto, Viking semuanya yang udah mau nonton pertandingan hari ini. Dan hari ini walaupun hari Jumat, hari kerja tapi tetep fans dari Bandung dan juga dari Sleman tetep dateng kesini. Dan kalian harus nonton videonya sampe habis karena saya akan bagiin keseruan yang ada di Stadion Sijalak Harupat. Ikutin terus. Nah Sobat Indosport sekarang saya udah sama salah satu Boboto yang dateng ke Sijalak Harupat nih dengan pas siapa pak? Sama Rusli. Ini dengan anaknya pak? Anak. Rifki. Kira-kira menurut Pak Rusli dan Rifki berapa nih nanti skornya? Insya Allah 21 buat Persib. 21 buat Persib? Bismillah 3-0 untuk Persib. 3-0 untuk Persib, telak banget nih. Semangat goal in Persib. Nah Sobat Indosport, kalau tadi kita udah nanya-nanya sama Boboto yang dateng ke Sijalak Harupat, sekarang saya lagi sama temen-temen dari Brigata Kurvasud nih. Katanya mas-mas ini dateng dari Sleman, bener mas? Bener. Tadi nyampe Bandung jam berapa? Baru aja. Baru aja. Baru aja. Naik apa kesini mas? Mobil. Naik mobil. Naik mobil. Oke mas, prediksinya nanti pertandingan antara Persib melawan PSS berapa-berapa nih? Nggak usah muluk-muluk lah. 21 untuk PSS. 22. 22. Wah seri nih? Seri. 1-0 aja. 1-0 PSS. Semangat goal in PSS. Saya udah mulai, mau masuk ke dalam. Stadion ini baru menaiki tangga dan waaah pemandangannya oke banget ya dari atas stadion ini. Ayo kita nonton, saya sudah gak sabar. Kira-kira menurut kalian prediksi skornya berapa nih? Komen di bawah. Wuh, babak pertama udah mau mulai. Antara Persib Bandung melawan PSS. Memang tadi di depan mata saya, saya ngeliat temen-temen dari Viking atau Boboto membuat satu koreo yaitu bentuknya tuh animasi kartun Popeye. Jadi dia Popeye ini pakai baju Persib dengan apa ya, membentukkan tangannya kayak gini. Kayak dijukin kalau dia tuh kuat. Keren banget. Sampe banget saat-saat di stadion. Berakhir juga babak pertama tadi antara Persib Bandung melawan PSS Leman. Tapi sayang banget sampe menit terakhir, menit 45 gak ada sama sekali yang goal in. Tapi tadi keduanya udah sama-sama keren banget sih Mayna dan Eze Ciel tadi gagal beberapa kali. Kita liat nanti babak kedua kayak gini. Kayak gimana? Semangat golin dong Eze Ciel biar satu stadion teriap. Nah, sama Tidak Sport Goal, menit ke-90 akhirnya Persib berhasil mencetak satu gola lewat Erwin Langdany tadi. Langsung menangai gola satu stadion dan ini emang gola yang sesuatu dari Persib Bandung ini. Alhamdulillah. Nah, Sobat Tidak Sport sekarang saya lagi sama Kang Erwin Ramdhani yang tadi golin nih. Kang, gimana Kang tadi pertandingannya menurut Kang Erwin? Lumayan tinggi gak sih tensinya? Alhamdulillah. Goal yang sangat berkesan buat saya karena ini goal pertama ya di... Tiga satu musim ini dan mungkin saya persemukan untuk keluarga dan tentunya wajan Maksiga yang selalu yang akan berpisah mungkin akan bertemu lagi tapi sebagai lawan. Iya, tapi... Tapi, terusin. Tapi dia adalah menurut saya pemain asing yang profesional. Nah, Sobat Tidak Sport sekarang saya lagi sama pelatihnya PSS Leman nih, Coach Seton Udiantoro. Coach, apa kabar? Baik, sehat. Baik, sehat. Alhamdulillah. Coach, saya mau nanya dong, Coach. Ini kan PSS klub baru yang baru naik kastak Liga 1 nih dan finish di posisi kelima di putaran pertama. Apa sih rahsianya, Coach? Mungkin di putaran pertama bukan posisi lima, kita masih melihat pertandingan. Intinya kita melihat situasi, banyak belajar. Saya banyak belajar dari Coach Ramad, saya belajar dari Coach Indra, saya belajar dari beberapa pertandingan. Nah, berakhir juga pertandingan hari ini antara Persib Bandung melawan PSS Leman. Tadi kita udah lihat golnya satu dari Persib Bandung, yaitu dari Erwin Ramadhani. Kita juga udah dapet tadi wawancaranya, terus juga kita udah wawancara sama Coach Seton Udiantoro. Satu, dua, tiga pertanyaan, tapi ya lumayan kan? Makasih banget teman-teman udah nonton videonya hari ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Indosport. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. hopeless indicosenya pm휘. Sampai ketemu masih baginda. Sampai ketemu lagi.